Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru Berita pertama, Poldel Kepulauan Riau musnahkan 58 kg barang bukti narkoba jaringan internasional Kabit Humas Poldel Kepulauan Riau, Kombes Harry Waldenhart menyebut bahwa penangkapan para tersangka dilakukan di dua TKP yaitu di Pelabuhan Rakyat Batu Besar, Kota Batam, dan Perairan Salat Cacing, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu Berita kedua, Mario Teguh dicecar yang tetan pertanyaan saat diperiksa soal kasus robot trading net 89 Mario Teguh dicecar sebanyak 28 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang robot trading net 89 yang menjerat reza patent sebagai tersangka Berita ketiga, dua mantan pegawai dinas perhubungan dicecar penyidik terkait dugaan korupsi waskita beton Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkung Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan dua orang saksi tersebut adalah YW selaku mantan kepala seksi Kepala Buhan Dinas Perhubungan tahun 2008-2019 dan B selaku mantan kepala seksi Kepala Buhan Dinas Perhubungan tahun 2008-2019 Berita keempat, empat saksi diperiksa atas dugaan korupsi penyediaan BTS Kominfo Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur B Transiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1234D5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 Mereka adalah R.Y. selaku Direktur PT Suara Utama Global GW selaku Kepala Divisi, Pengadaan, dan Sistem Informasi, Direktorat Sumber Daya, dan Administrasi Bank Berita kelima, Desmond digeruduk kader PDIP di Purworejo saat makan siang lantaran Sentihal Bungkar Penggerudukan kader PDIP tersebut imbes dari pernyataan Desmond Yang mengatakan bahwa permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama R.I. Soekarno Buntut pencabutan TEP MPRS No. 33 tahun 1967 mengada-ngada Dan muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Oke itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Rek News Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel Youtube Ekuator TV Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!